Halo teman-teman, selamat datang kembali di Wojo Class Channel Hari ini kita akan membahas tentang Lambang Sila Pancasila dan pengamalan sila ke-1 dari tema 1, subtema 1, kelas 2 SD, Mupel PPKN Selamat belajar Jumlah sila dalam Pancasila ada 5 Masing-masing mempunyai lambang atau simbolnya sendiri Sila dan lambang Pancasila, cek Lambang yang pertama adalah bintang berwarna emas dengan perisai hitam Kira-kira ini lambang dari sila keberapa ya teman-teman Yap, benar sekali Lambang ini merupakan simbol dari sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang maha esa Selanjutnya, lambang dengan mata rantai yang saling menyambung Lambang ini merupakan simbol dari sila keberapa ya teman-teman Dan bagaimana bunyinya? Betul sekali Lambang ini merupakan simbol dari sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan, yang adil dan beradab Lambang Pohon Beringin Lambang dari sila keberapakah pohon beringin ini dan bagaimana bunyinya? Lambang Pohon Beringin merupakan simbol dari sila ke-3 yang berbunyi persatuan Indonesia Lambang kepala banteng Lambang kepala banteng Lambang sila keberapakah simbol ini dan bagaimana bunyinya? Lambang kepala banteng adalah simbol dari sila ke-4 Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lambang padi dan kapas Lambang dari sila keberapakah padi dan kapas dan bagaimana bunyi silanya? Lambang padi dan kapas Lambang padi dan kapas merupakan simbol dari sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itulah bunyi dan juga simbol dari sila-sila Pancasila yang jumlahnya ada 5 Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila Panca itu 5 Jadi Pancasila adalah sila yang jumlahnya ada 5 Masing-masing sila mempunyai lambangnya sendiri Seperti yang sudah kita bahas tadi Pancasila adalah dasar negara kita Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda besar gagah perkasa Perisainya memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Kita lanjut ke pengamalan sila yang pertama Yaitu ketuhanan yang maha esa Beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Itu merupakan pengamalan Pancasila yang pertama Berdoa sebelum makan Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang maha esa Sebelum melaksanakan aktivitas apapun Sebaiknya kita awali dengan berdoa Berolahraga merupakan wujud dari pengamalan sila pertama juga Berolahraga itu menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat Berolahraga ini artinya kita menjaga apa yang Tuhan berikan Masih banyak lagi pengamalan dari sila pertama Seperti saling menjaga dan menyayangi antar sesama makhluk hidup Sampai disini dulu ya untuk materi kali ini Sampai jumpa di materi selanjutnya Bye